Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dimanapun anda berada semoga diberikan kesehatan banyak rezeki tidak banyak pikiran seperti saya dimudahkan segera segala urusannya dilancarkan rezekinya dijauhkan dari musibah dijauhkan dari orang-orang jahat dijauhkan dari semua yang buruk didekatkan dengan yang baik mengharapkan yang baik menghampiri kita ini adalah tempat saya ngontrak selama kurang lebih lebih dari 12 tahun bukanlah kebanggaan untuk mengontrak selama itu sementara kita hanya mampu untuk mencari rezeki hanya sebatas itu karena rezeki itu sudah ditentukan oleh yang maha kuasa kita hanya menjalankannya karena mengharapkan keridoannya hanya sebatas berusaha dan yang menentukan adalah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala semesta alam saya tinggal di boleh dibilang ini jalan alternatif di pinggir jalan kalau dibilang kotor ya boleh dibilang apa ya karena ini saya di pinggir jalan raya di pinggir jalan alternatif pasti di pinggirnya juga ada cumberan atau got ketika saya berpikir apakah ini nanti akan dilanjutkan mengontrak atau tidak ternyata itu merupakan pikiran dan konsekuensi berat terhadap suatu keputusan kalau saya membeli rumah terus terang saya tidak bisa sekalipun membeli rumah itu hanya mencicil tapi ya apa boleh dikata mengontrak adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup kadang saya berpikir kalau saya tidak ada itu anak dan istri saya mau bagaimana sementara mereka juga mengadalkan saya dan selama 12 tahun juga ini air di rumah saya tempat mengontrak itu tidak pernah bermasalah sampai sekarang pun juga tidak ada bermasalah hanya saja itu tarikannya ya kalau sudah lama berarti memang harus di service atau ganti titik air atau ganti mesin nah kebetulan di rumah saya yang baru nyicil itu mesinnya itu sama seperti ini mesinnya itu jet pump ciri-cirinya adalah memiliki dua pipa yang mengalir ke bawah tanah saya perbaiki sendiri saya nggak berniat untuk memperbaiki putaran dinamonya gulungannya nggak tapi kebetulan di tempat saya itu juga di tempat rumah tinggal saya yang jauh itu kebetulan permasalahannya itu disini kemungkinan tarikannya itu mengalami apa ya torsi putaran yang berkurang sehingga tarikan air dari bawah tanah itu sulit untuk naik nah kenapa ini saya copot tabung ya karena pada saat tiga tahun pertama setelah memasang itu tarikan airnya sangat-sangat kuat sehingga kadang-kadang eh apa namanya nih krannya itu rusak ya memang itu barang sudah lama akhirnya saya copot dan sekarang baru terasa bahwa tabungnya itu ternyata sangat diperlukan untuk mempertahankan tarikan air dari dalam tanah saya mau ambil dulu mana ya ini sudah saya buka rencananya mau saya tuker mesinnya tapi setelah saya lihat nih apa yang namanya ya ini ternyata ada eh apaan situ maklumlah di pinggir jalan begini rumah rumah kontrakan Mas Bro nah ternyata itu waduh apa nih ada sisa-sisa lem kalau nggak salah saya khawatir nanti begitu mesin yang saya bongkar di rumah saya itu malah rusak malah nggak bisa narik ini ada bekas sisa-sisa kotoran dari piringan ini nih khawatir nanti malah membuat apa ya tersendat aliran airnya ke dalam paralon nah setelah saya bongkar rencananya bisa ganti akhirnya tidak jadi saya ganti tapi saya khawatir malah merusak mesin yang satu lagi hmm oh iya saya mau ngambil kuncinya dulu kunci 14 hmm